Halo pemirsa Rancang Buka Cerita Kali ini saya akan membagikan cara membuat bakwan yang enak, gurih, renyah, dan krius-krius Pertama siapkan dulu bahannya ya, sayur mayur seperti wortel, kol, ataupun pecai Bisa juga dengan sayuran lainnya tergantung selera kita Ada pun bumbunya pakai penyedap rasa atau apalah tergantung selera Garam, bawang daun, bawang merah, ada bawang putih Lalu tentunya tepung terigu ya bahan utamanya Saya disini membuat adonan 1 kg tepung terigu Yang pertama siapkan ulekan ya kan Masukkan 1 butir bawang merah Lalu 2 butir bawang putih Jangan lupa dikupas dulu ya kulitnya Lalu tambahkan garam secukupnya Jangan terlalu banyak dulu ya Nanti keasinan Setelah siap Kita ulek Bawang putih dan bawang merah Haluskan sampai benar-benar lumat Bawang putih itu memberikan rasa yang wangi, gurih dan harum Juga menambah kerenyahan bawang itu sendiri Jangan lupa juga siapkan air secukupnya Nah pertama saya Masukkan tepung terigu ke dalam wadah Ini saya wadahnya Tadi bekas bikin adonan Itu gehu ya kan Saya pakai aja lagi Sobat bisa pakai wadah yang bersih ya Ini kan sebagai contoh Lalu siapkan segelas air disini saya Lalu masukkan penyedap rasa Itu tergantung kita mau pakai apa enggak Penyedap rasa ayam Tergantung selera kita Lalu siramkan air ke dalam bawang Masukkan Kedalam tepung tadi Nah perlahan-lahan masukkan airnya Terus kita iris bawang daun Kita potong-potong bawang daunnya Saya disini setengah kilo tepung Memakai satu batang bawang daun Terus kita potong-potong Wartel Ya di cincang ya Sampai Berbentuk seperti korek api Irisan korek api Permasukkan Setelah wortel Kita masukkan sayurannya Kol, pecai Ataupun Kobis apalah gitu Tergantung selera kita sayurannya Saya disini memakai wortel Kol sama pecai Setelah halus Ya masukkan ke dalam adonan tadi Lalu perlahan-lahan kita aduk-aduk Jangan dulu pakai air ya pemirsa Nah baru tambahkan sedikit demi sedikit air Jangan sampai encer Enceran ataupun kental Kalau terlalu kental Nanti Bawannya akan keras Kalau adonnya terlalu lembek Juga nanti malah Tidak renyah Lagi cepat melempam bawannya Yang sedang-sedang aja Yang penting bisa dibentuk Ya Mungkin rasa sudah cukup Kekentalannya Terus aduk-aduk perlahan Kita Sambil menu adonannya Agak mengembang Kita siapkan Kompor ya Nyalakan kompor Minyak secukupnya Lalu panaskan minyak Terus peralatan Ada Saringan Sepatula Sama Itu Alat pencepit Ya Kita tunggu Minyak saya Sampai panas Minyaknya harus benar-benar Sudah panas ya pemirsa Nah kelihatan Kita cek aja Pakai adonan sedikit Kalau minyaknya sudah panas Ketahuan Nah ini alat-alatnya Saya siapkan Masukkan adonan Ya Satu Itu sendok aja Saya disini pakai Sendok nasi Bimir saya Kita goreng Bawan Sampai benar-benar Menguning Kering Ini dijamin Bawan ini Renyah Krispy Kris-kris Iya Paling enak itu Makan bawan itu Lagi Suasa Lagi Panas Lagi Hujan Dimakan sama cabai rawit Mantap Kalau enggak pakai sambal hijau Sudah kering Pemirsa Nih Bawannya Sudah mateng Sudah Sekelihatan kuning Kemasan Kita angkat Dan tiriskan Saran Sabuk Buka cerita Itulah Sedikit Tip Cara Membuat Bawan Yang Renyah Gurih Kerenyes Kerenyes Kriuk Mantap Ya Pemirsa Selamat Mencoba Bawane 案 Bawane Bawane Kerenyes Kerenyes